Kita dapat bahas ini juga, Pak, kami bukan teroris, kami minta hak kami sebagai rakyat di Indonesia, kami bukan teroris, kalian ada di balik itu juga karena kami, di saat pemilihan kalian butuh suara kami, di saat kalian ingin duduk di kursi singgah sana, kalian butuh kami, kalian butuh suara kami, tetapi di saat kita tertindak, apakah kalian mengindahkan kami, kami tidak minta harta bapak-bapak yang terhormat, kami tidak minta fasilitas, Kita bisa hidup, yang kami minta, hentikan PPKM, kami butuh hidup, berikan kami ruang untuk mencari daftar, mau makan aja, mau cari makan aja kami dibatasi, mau ibadah aja kami dibatasi, Dengan syarat apa? Vaksin, kita tidak menolak vaksin, kita tidak menolak vaksin, saya menghargai program pemerintah, tapi pemerintah sekarang sudah lawan-lawan Tuhan, betul! Pemerintah sudah lawan Tuhan, mau ibadah aja, harus pakai cara vaksin, Pak, tidak takutlah kepada Tuhan, Tuhan saja tidak memberikan cara ini, masih ada Tuhan, Jangan tidak, kami dengan aturan-aturan kalian, kami tidak akan diam, selama ini mungkin kami tidak keluar, karena kita taat protokol kesehatan, tapi apakah bapak-bapak di dalam sana ingat dengan protokol kemanusiaan? Adakah protokol kemanusiaan? Saya tidak bisa banyak omong lagi, Pak, kami mau jangan terima kami hanya untuk mendengar aspirasi kami, kami siap hati! Keluarga kami lapar! Kami akan kehilangan pekerjaan! Kita tidak bisa ibadah! Pak, dibolek seragam kalian, saya percaya kalian punya hati norani disini! Kalian mikirin keluarga kalian! Apa kalian pikirkan? Kalian enak digaji! Kalian enak pulangan dari pemerintah! Kita...